Puluhan siswa SMA Negeri 1 Weleri Kendal, Jawa Tengah keracunan saat mengikuti kegiatan pramuka di sekolahnya. Nah para siswa ini mengeluh pusing dan mual hingga muntah usai menyantap makan malam berupa ayam goreng. Hingga Sabtu pagi Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Weleri Kendal, Jawa Tengah masih menangani 40 siswa SMA Negeri 1 Weleri yang menjadi korban keracunan. Namun kondisi para korban sudah berangsur membaik seperti tidak lagi merasakan mual dan pusing. Salah satu siswa mengatakan saat kejadian seluruh siswa sedang menikmati makan malam dengan menu ayam goreng. Selang beberapa waktu, mereka mengeluh pusing dan mual hingga lemas. Kondisinya sampai saat ini sejak tadi malam semakin membaik, nanti kita lanjutkan dengan asesmen pulang bahwa pasien-pasien atau siswa yang sudah membaik, kita perbolehkan pulang, kalau masih ada keluhan yang memang masih berat, ya kita lanjutkan untuk rawat inal. Keracunan masal yang dialami siswa SMA Negeri 1 Weler ini terjadi saat mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. 611 siswa menikmati makan malam yang disiapkan sekolah. Dan 118 di antaranya dilarikan ke rumah sakit karena mengeluh pusing dan mual. Pia rumah sakit harus menyiapkan ruangan tambahan untuk menampung korban keracunan ini. Aparat Polsek Walleri dan Polres Kendal telah memeriksa sejumlah saksi, baik dari sekolah maupun penyedia makanan. Termasuk mengamankan sisa makanan yang dikonsumsi korban. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Praitno, AINews, melaporkan.